Halo guys, ketemu lagi dengan saya Didi, di Dekas Sport for your hobby. Video kali ini saya akan unboxing satu buah raket dari Yonex, yaitu Yonex Fondrix 1 LCW atau Lichongwei. Lichongwei, sebenarnya Lichongwei tidak pakai raket ini, ini raket harga Rp 600 ribuan, Lichongwei itu pakenya Fondrix Z-Force 2, harganya sekitar Rp 1,8 juta, ya di atas Rp 1,8 juta lah. Nah, sementara ini cuma Rp 600 ribuan, tapi itu memang hal yang sering dilakukan oleh pabrikan ya, oleh produsen, contohnya Lining juga pakai istilah Lining Jojo, Padahal Jojo nggak pakai itu, Jojo itu pakenya Tectonic 9 atau Tectonic 9, harganya juga di Rp 2 jutaan. Nah, berbicara tentang Voltric, Voltric itu ada di seri Power, jadi yang bener-bener Power itu adalah seri Voltric. Karakter raket ini pasti head heavy dan biasanya agak berat, meskipun mungkin ada yang 3U dan juga ada yang 4U. Oke, mungkin pembukaannya itu aja dulu, kita akan lebih dalam lagi bahasnya setelah kita unboxing. Yuk, kita buka dulu. Oke, kita dapet apa aja ya, pertama kita dapet baju, ini bajunya, size M. Saya nggak nyebutin size-nya apa, tapi dia udah tau saya size apa karena sering belajar di sana. Oke, saya juga lupa nggak nyebutin. Kemudian, kalau dapet grip ini, saya memang minta nggak dipasang grip-nya. Kemudian kita ke raketnya. Oke, saya buka dulu ya raketnya. Oke, ini dia barangnya tadi dapet apa aja. Saya dapet satu buah raket, Voltric 1 LCW yang sudah dipasangi senar BG66 Ultimax 28 pounds. Kemudian dapet tas 1R, Yonex, standar, seperti ini yang sudah thermal, sudah pakai thermo di belakangnya. Kemudian dapet bonus juga adalah baju. Ini bajunya nggak saya tunjukin mereknya. Ya, saya beli di satu toko ini. Kalau kalian penasaran, bisa tanya di komen di bawah. Kita mulai dari tampilannya dulu ya. Dari bawah dulu. Yonex. Oke. Cap-nya seperti biasa, seperti ini. Kemudian grip Yonex. Di sini ada kodenya yaitu VT1 LCW 4U5. Jadi beratnya 4U, grip-nya size K5. Kemudian di sini ada seperti biasa kalau kita beli di seri SP ya. Pacific. Ini yang di Singapur, Sunrise. Ini pasti ada logo PBSI karena ada kerjasama. Di sini ada tulisan 4U, 19-24 LBS K5. Ya, jadi rekomendasinya sampai 24 pounds. Meskipun ini sebenarnya bisa ditarik sampai 28 ya. Kemudian ini kode produksinya SP. Warnanya. Ini made in Taiwan. Jadi rakyat ini sudah made in Taiwan, bukan yang made in China. Kemudian warnanya itu ungu. Ungu, pink. Apa sih ya ini ya? Ini ungu, betul. Kemudian ada kayak pink. Terus ada tulisan Voltric 1. Ini Lichongwe-nya ya. LCW ini memang kodenya Lichongwe kayak gini nih. Dia punya logo sendiri tuh Lichongwe. Kemudian di sini juga model-modelnya seperti mengikuti struktur tulisan LCW. Kita ke atas. Ini T-join-nya. Ini yang Yonex Taiwan. Seperti biasa dia pakai U-join, dua di bawah ini. Kemudian kita ke atas lagi. Oh, tipe box ternyata ini. Tipe box. Kemudian ini sayang sekali ya. Stikernya tuh kayak kelihatan... Apa ya? Sambungannya kelihatan banget nih. Sambungannya di sini kelihatan banget. Biasanya tuh rapih loh. Tapi ini kok agak kelihatan. Memang modelnya seperti ini kali ya. Jadi kayak kelihatan banget tuh. Bukan sih stikernya nih. Yang pink, ungu dan hitam ini. Bukan hitam. Apa sih ini? Agak hitam gitu. Terus di sini seperti ada tulisan LCW, LCW, LCW. Kalau punya LCW tapi tidak terlihat jelas. Kemudian ada tulisan juga 3-voltage system. Ini juga ada tulisan LCW juga. Di sini 3-voltage system. Kemudian di bagian sini voltrik. Jadi tulisannya tuh gelap. Ketemu dengan gelap. Jadi nggak terlalu terbaca jelas. Harus benar-benar diperhatiin baru kelihatan tulisannya. 3-voltage system itu adalah teknologi yang dipakai seri voltrik. Memang yang diklaim bisa menghasilkan smash lebih bertenaga. Kemudian di sini ada tulisan isometric. Kalau Z-Force 2 itu adalah tipe compact atau oval. Yang ini adalah isometric artinya lebih luas. Ini udah luas jadi cukup mengakomodir untuk pemain-pemain pemula. Kalau kita berbicara voltrik 1 LCW ini. Ini sebenarnya racket udah lumayan lama. Sudah lebih dari 1 tahun yang lalu racket ini publish. Hanya saja saya memang baru review. Kenapa? Karena dari salah satu toko yang terkenal banget. Dia bilang racket ini salah satu bestseller. Saya jadi penasaran. Apalagi saya dulu adalah pecinta voltrik. Saya dulu pakai voltrik 1DG. Voltrik 2DG slim. Sampai akhirnya kemudian beralih ke seri Astro. Nah, kalau kita berbicara voltrik 1 LCW ini. Yang dulu cukup terkenal adalah voltrik 1DG. Itu happening banget waktu itu pada saatnya. Apalagi dia bisa ditarik sampai 35 pounds. Nah, voltrik 1 LCW ini sepertinya penerusnya. Karena setelah voltrik 1DG. Lari ke voltrik 2DG slim. 8DG slim 11 dan 21. Itu tidak sepopuler seri sebelumnya. Nah, kemudian keluar voltrik 1 juga tidak terlalu populer. Kalah dengan Astro. Kemudian ini keluar voltrik 1 LCW yang katanya ini bestseller. Nah, kalau kita lihat voltrik yang sebelumnya itu di 3U. Baik yang 1DG maupun yang DG slim series. Itu adalah di 3U. Kali ini dia keluarkan di 4U. Artinya racket ini dilakukan penyesuaian. Supaya bisa lebih user friendly dipakai. Terutama untuk pemula. Nah, salah satu yang berkurang adalah kekuatan frame-nya. Yang tadinya kalau yang DG durable grade itu bisa sampai 35 pounds atau 35 LBS. Yang ini hanya sampai 28 LBS. Meskipun kalau kalian tarik sampai 30 pun masih oke. Cuma resiko tanggung sendiri ya. Meskipun ya kalau yang durable grade itu memang untuk pemain power yang powernya gede banget. Yang mau butuh tarikan sampai 32 pounds. Biasanya atik-atik profesional disetting di angka-angka tersebut tuh. 30 sampai 32 pounds. Nah, kalau untuk pemula sih 28, 27 itu udah cukup lah. Meskipun ada juga kadang-kadang pakai di 29. Kita ke spesifikasi dari racket ini ya. Brand-nya dari Yonex. Kemudian serisnya Voltric 1 LCW. Made in-nya Taiwan. Kemudian dapet bonus apa aja. Tadi dapet tas 1R. Dapet senar bikin 66 Ultimax. Sama dapet grip. Kemudian dapet baju. Ini khusus toko ini dia kasih bonus baju. Toko lain belum tentu ya. Kalau saya lihat sih harganya di 550 sampai 650. Tergantung paket. Tapi kalau kalian lebih dari 650. Coba search lagi di Shopee atau Tokopedia. Yang harganya dapet di angka 550 sampai 650 ribu. Materialnya. Materialnya adalah grafit. Di sini ada tisannya full grafit racket. Untuk yang di frame. Yang di shaft maksudnya ini adalah full grafit. Kemudian untuk yang di frame. Ini adalah grafit ditambahkan dengan faktor material tungsten. Jadi diperkuat dengan tungsten. Biasanya material yang pakai tungsten itu lebih kuat. Cuma ini biasa-biasa aja. Oke. Selanjutnya kita ke flexnya. Di sini dibilangnya medium flex. Yes. Ini medium. Ini medium. Ini kan kapil. Nah ini coba saya pakai A669. Ini aktif. Dengan tenaga yang kurang lebih sama. Ini lendutannya lebih sedikit. Ini lendutannya lebih banyak ya. Ini di level medium. Kemudian. Beratnya. 83 plus minus 3 gram. Panjangnya 675. Harusnya sama dengan ini. Ya. Sama pesisnya 675. Kemudian balance pointnya. Nanti coba saya make sure lagi. Kalau di spesifikasi ditulis di 310. Coba nanti kita cek lagi. Apakah benar segitu. Kemudian untuk. Maximum tensionnya 28 pounds. Meskipun di sini 24 pounds. Kalau kalian tarik 24 pounds itu. Kendor banget sih. Gak enak banget. Jadi kalau saran saya. Mending gak apa-apa kalian naikin sedikit. Apalagi ini framenya udah pakai tungsten. Jadi tarik sampai. Even 30 pun sebenarnya masih aman. Cuma saya sarankan maksimal 28 pounds. Kemudian jumlah grommetnya ada 72. Coba kita hitung. Yes. 72. Lobang grommet. Saya penasaran. Racket ini apakah. Memang enak banget. Seperti pendahulunya. Yaitu Voltrix 1DG. Yang sempat jadi racket andalan saya cukup lama. Jadi Voltrix 1DG. Itu sangat populer. Karena dia sangat powerful. Ketika untuk bermain. Tipe power. Yang agresif. Menyerang dengan smash. Jadi kita smash selbst. Terus dari belakang. Terutama ya. Itu. Berasa enak banget. Jadi ayunannya. Karena racketnya berat. 3U. Dan juga. Balance pointnya. Hattive sekali. Jadi untuk smash enak banget. Nah. Yang ini itu. Seperti Voltrix 1DG. Yang diturunkan speknya sedikit. Supaya lebih user friendly. Beratnya diturunin. Sehingga harusnya tidak semelelahkan Voltrix 1DG. Karena Voltrix 1DG itu. Kalau untuk defense. Wah berasa banget beratnya. Nah. Kemudian. Shuff nya juga. Sepertinya. Juga di. Diperkecil ya. Kalau yang Voltrix 1DG itu. Tebal. Tebal. 7,2. 2mm. Kalau ini. Sepertinya sudah di. 7mm. Untuk. Diameter shaftnya. Mungkin itu dulu video unboxingnya. Stay tune di channel ini. Dengan klik subscribe. Dan juga. Nyalakan loncengnya. Supaya ada notifikasi. Ketika saya. Buat video. Review nya. Nanti saya coba tes dulu di lapangan. Kemudian nanti kita buatkan video. Performance feeling. Tentu saja. Ala Dekasport. Bagaimana. Saya menilai sebuah. Racket. Saya bukan pemain profesional. Saya bukan pemain jago-jago amat. Nah. Dengan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa mewakili. Feels dari teman-teman. Yang sama-sama. Pemain otodidak. Dan bukan. Pemain. Profesional. Terima kasih sudah nonton. See you. Daaah. Terima kasih sudah nonton.